Ketemu kembali di program Sapa dan Sapa dan Sapa Bersama saya Harizal Biasa dipanggil Harizal Halo pagi adik-adik semua di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi juga Buat Bapak Ibu pengamping Apa kabar semua Semoga sehat Selamat pagi Sipun pada hari ini Kita dibagak di rumah Hari ini kita membahas Tentang Dengan tema Indonesia ku Mohon adik-adik yang bergabung Untuk di Dulu apanya Tontonnya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya diimut dulu apanya Soundnya Nanti kalau datanya jawab Baru sesuatu Ini Adrian nih Masih kebukaan nih apanya Ini semua Oke Kita lanjut ya Pada pagi hari ini Halo adik-adik semua Tolong diimut Ya diimut Semua sound systemnya Kecuali Dalam Daripada Saya Dan Jaman semua ya Oke Ya pagi hari ini Saya nanti akan membahas Sebentar lagi Tentang Materi dengan tema Ekonomi Kemudian Subtemanya adalah Keperangan beragama Di negeri ku Dengan Tematiknya Macam-macam Agama yang diakui Di Indonesia Ini waktunya Nanti akan berlangsung Dari sekarang Nanti akan berakhir Jam 10 W Itu Pematerinya yang hebat Sudah hadir Di hadapan kita Ibu Sri Kurniawati MPD Dari SLB Negeri 2 Kota Bisa Ibu Pematerinya Dari Blikar Model Pematerinya Dari Jakarta Sertanya Dari Sertanya Halo Adi 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 Tolong Miknya dimatikan Adi Halo Nanti ada waktu Kita beri Adi Adi Halo Nanti Sesi terakhir Kita akan Bersanakan Namanya Kuis Dihajar Sapa DRB Nanti Ibu Guru Buk Kurniawati Akan Sampaikan Tiga Kuis Tiga Soal Maksudnya Masing Soal Akan Mendapatkan Hadiah Sebesar Rp25.000 Jadi Kalau Adi Adi Yang Tercepat Bisa Hebat Rp75.000 Kuis Kisirkan Kuis Kisirkan 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 Nanti Kisirkan Diberikan Oleh Ibu Kisirkan Ibu Kisirkan 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 Untuk Mempersing Kisirkan Menyampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Reza Kesempatan Yang Diberikan Oleh Saya Menyapa Dulu Sahabat Belajar Yang Saat Sudah Bergabung Bersama Kita Semuanya Apa Kabar Sahabat Teman Belajar Yang Saya Banggakan Alhamdulillah Terima kasih Semuanya Yang Bersedia Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Sama Dalam Sapa Daring Pada Program Pus Dating Kemdiput Di Rumba SAB Apakah Semuanya Sehat Ya Kalian Insyaallah Saya Selalu Selamat Selamat Semuanya Kita Bertemu Kembali Dalam Pagi Yang Ini Untuk Yang Baru Bergabung Saya Mohon Ijin Saya Perkenalkan Kembali Saya Srikurnia Wab Kita Dipanggil Bukurnia Bukurnia Dari SAB Negeri Dua Kota Jawa Timur Baik Pada Kesempatannya Berharga Ini Kita Selalu Semangat Untuk Belajar Meskipun Kita Sama Tahu Sampai Memasuki Minggu Keempat Masa Belajar Di rumah Ini Kondisi Indonesia Kita Masih Prihatin Masih Menghadapi Wabah Coronavirus COVID-19 Tapi Jangan Lupa Jangan Tidak Yakin Kita Berusaha Kita Berdoa Kepada Allah Karena Diluar Usaha Kita Semua Hanya Kepada Allah Kita Bisa Meminta Semoga Allah Segera Mengabulkan Doa Seluruh Rakyat Indonesia Mengabulkan Doa Kita Semua Agar Wabah COVID-19 ini Segera Terangkat Dari Bumi Terangkat Dari Indonesia Kita Bisa Beraktifitas Kembali Dalam Keadaan Sehat Bisa Belajar Dengan Nyaman Negara Kita Aman Masyarakat Ibu Makmur Dan Tentang Amin Amin Selamat Bisa Belajar Seperti Pada Sisi Pertama Radi Di Kesempatan Bersama Bukurnia Indah Kita Akan Belajar Dengan Pendekatan Tematik Nah Ibu Akan Membawakan Tema Indonesia Subtema Keberagaman Beragama Di Negeriku Kita Akan Belajar Tentang Topik Pembelajaran Yaitu Macam-macam Agama Yang Diakui Di Indonesia Ini Tematik S.A.B. Tentang Reta Ya Baiklah Anak-anak Karena Ini Pendekatan Pembelajarannya Tematik Nanti Ibu Disini Akan Membawakan Dua Mata Pelajaran Yang akan Ibu Sampaikan Secara Utuf Dan Menyatu Agar Kegiatan Belajar Kita Kali Ini Lebih Menyenangkan Kita Sebaiknya Mengetah Dalam Belajar Ini Semua Materi Dapat Kita Pelajari Dengan Baik Maka Kita Merongkum Garis Bersar Materi Yang Kita Buat Peta Konsep Pembelajarannya Apa Macam-macam Agama Yang Diakui Di Indonesia Nanti Materinya Pertama Kita Akan Belajar Macam-macam Agama Yang Diakui Di Indonesia Kemudian Kita Akan Belajar Berbagai Tempat Ibadah Dari Agama Yang Diakui Di Indonesia Setelah Itu Kita Akan Mengetahui Beberapa Perilaku Mulia Umat Beragama Di Indonesia Nah Selanjutnya Kita Akan Berbagai Contoh Bersosial Dilihan Keluarga Perlu Kita Ketahu Setelah Kita Belajar Semua Itu Kita Nanti Berlaku Mulia Untuk Saling Merahagai Serta Menunjukkan Sikap Tulus Antar Umat Dan Antas Sama Beragama Yang Diakui Di Indonesia Melalui Berbagai Contoh Kegiatan Keagamaan Dan Hubungan Sosial Bersama Keluarga Baiklah Sahabat Rumah Belajar Yang Ibu Banggakan Agar Dalam Kegiatan Pembelajaran Hari ini Bisa Berjalan Lancar Dan Apa Matan Yang kita Dari Dapat Bermanfaat Kita Akan Mengamali Di Berdoa 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 Belum Belajar Akan Kita Lakukan Bersama Sama Dari Rumah Masing Masing Bisa Bersambingi Orang Tua Ini Ada Teman Kita Belajar Akan Memulai Belajar Pagi Ini Dengan Berdoa Dari Rumah Masing Masing Ya Silahkan Adik Adik Sahabat Rumah Belajar Kita Sejenak Berdoa Bismillah Dari 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 Setelah Kita Kembali Kepada Mengingat Materi Yang Akan Pelajari Tadi Yang Sudah Kesamperan Tujuannya Kemudian Konsep Materi Apa Yang Kita Pelajari Pagi Ini Kita Akan Menyapa Indonesia Kita Apa Kapan Indonesia Kita Saat Ini Anak Anak Ya Oh Indonesia Kita Saat Ini Sedang Perhatian Nasional Menghadapi Wapah COVID-19 Semua Masyarakat Dari Tidak Tidak Tau Tentang COVID-19 Ya Saat Ini Seperti Ini Kondisinya Bangsa Indonesia Kita Sedang Masyarakat Musibah Nasional Pandemi COVID-19 Apa Itu Adik-adik Pandemi COVID-19 Yaitu Keluarga Virus Yang Menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Pada Manusia Wabah COVID-19 Begitu Cepatnya Menyerang Dan Menyebar Di Berbagai Wilayah Indonesia Pemerintah Bertindak Pesgah Membuat Aturan Dan Kebijakan Menangani COVID-19 Nah Adik-adik Ketika Ternyata Bangsa Indonesia Bangsa Kita Menjadi Salah Satu Bagian Dari Berbagai Negara Yang Saat Ini Sudah Terserang COVID-19 Saat Ini Ada Sekitar 70 Negara Di Dunia Yang Terserang COVID-19 Anak-anak Anak-anak Jangan Takut Semua Masyarakat Indonesia Harus Bersatu Mendukung Program Pemerintah Melawan Wabah COVID-19 Masyarakat Harus Bekerjasama Saling Membantu Saling Menguatkan Dan Saling Mendoakan Tanpa Memandang Perbedaan Agama Nah Ingat Ya Jadi Kita Semua Warga Negara Saat Ini Perlu Saling Mendoakan Semua Sehat Untuk Selamat Dan Tidak Memandang Perbedaan Agama Nah Di adik Sahabat Semua Belajar Yang Ibu Banggakan Tahukah Kalian Jutaan Ribu Penduduk Di Indonesia Saat Ini Memiliki Bermajam Macam Agama Yang Berbeda Coba Ibu Tanya Ada Berapa Agama Yang Diakui Di Indonesia Agama Apa Saja Yang Diakui Di Indonesia Siap Ada Saya Menjawab Ada Berapa Semuanya Ini Saya Tidak Bisa Melihat Anak Anak Yang Aktif Di Sini Dari Mana Saya Bisa Men Cek Ada Mas Ada 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 Siapa Ini Sudah Oh ya Sudah Bisa Melihat Ada Mas Sarik Tadi Bisa Menjawab Berapa Ini Mas Sarik Dari Malam Ya Itu Siapa Dulu Ini Ada Beberapa Saya Hadir Di Sini Ada Novia Ada Aulia Ada Ayuda Bagus Ada Faisal Bayu Aji Alhamdulillah Oh ini rupanya Anak-anak SSB Negeri 2 Kota Bitar Banyak Yang Aktif Ikut Bergabung Ini Pak Ariza Alhamdulillah Bismillah Belajar Dalam Kondisi Perkali Ini Ya Sedang Ibu Terlihatkan Ya Tadi Kalian Sudah Mencoba Menjawab Saya Yang Mau Menuliskan Di Sini Kalau Mau Menuliskan Bagaimana Ini Pak Toto Ya Kita Bantu Anak Ya Di Bawah Di Bawah Ya Ya Ini Oke Ya Dengan Klik Kanan Di Ibu Siapa Mau Menjawab Ini Ya Ada Berapa 6 Agama Yang Diakui Di Indonesia Lebih Enak Nanti Anak Ini Nulisnya Bukan Pak 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 Oh Ya Tadi Ada Yang Menjawab 5 Terus Ada Lagi Saya Sudah Bisa Melihat Anak Anak Yang Aktif Di Baik Anak Anak Ibu Akan Tampilkan Ya Lihat Ada Yang Dada Ke Isah Ya Lihat Anak Anak Ada 6 Agama Yang Diakui Di Indonesia Ada Berapa Agama Yang Diakui Di Indonesia Ada 6 Agama Yang Diakui Di Indonesia Ya Jadi Banyak Macam Agama Tapi Ada 6 Yang Diakui Di Indonesia Agama Apa Saja Itu Anak Anak Nah Kita Lihat Ada Islam Ya Ada Islam Kristen Katolik Ada Hindu Oh ini ada Faisal Ini Faisal Nanti Kalau Mau Jawab Boleh Ditulis Di Kertu Semangat Anak Anak Ya Semangat Semangat Jempol Untuk Faisal Ya Itu Lihat Jadi Ada Agama Di Indonesia Yang Diakui Adik Adik Sahabat Rumah Belajar Keberagaman Beragama Di Indonesia Menjadi Salah Satu Kekayaan Budaya Bangsa Indonesia Nah Kita Lihat Masyarakatnya Yang hidup Rukun Saling Percaya Saling Mendoakan Dan Saling Berkira Antara Sama Umat Beragama Dapat Menguatkan Indonesia Kita Menghadapi Wabah COVID-19 Ya Nah Dengan Segala Kemampuan Kita Sesuai Agama Kita Masing-masing Mari Kita Semua Umat Beragama Di Indonesia Menjadi Tentara Yang Tangguh Bagi Indonesia Kita Untuk Bersama-sama Berperang Melawan COVID-19 Ya Adik-adik Salah Satu Upaya Pemerintah Untuk Menghadapi COVID-19 Ini Adalah Dengan Membuat Berbagai Himlawan Ya Berbagai Himlawan Disampaikan Oleh Pemerintah Ini Ya Berbagai Himlawan Disampaikan oleh Pemerintah Agar Mereka Turut Berperan Aktif Memutus Sampai Penularan COVID-19 Tentara Memakai Masker Mencuci tangan Dengan Sabun Untuk Sehat Untuk Kita Sehat Pelaga Kita Sehat Dan Indonesia Kita Sehat Ayo Adik-adik Sahabat Belajar Kita Lakukan Semua Itu Termasuk Di Tempat Tempat Ibadah Agama Kita Tahukah Kalian Nama-nama Tempat Ibadah Dari 6 Agama Yang Diakui Di Indonesia Tadi Ya Boleh Menulis Disini Atau Siapa Yang Menjawab Ibu Bantu Mengetikkan Nanti Disini Umat Beragama Islam Ini Siapa Mau Menjawab Ini Kesia Winter Kesia Islam Di Masjid Terus Seratus Kesia Kesia Dari mana Ini Kesia Tarakan Oh Tarakan Jawa Alhamdulillah Kesia Semangat Ini Ada Yang Lain Oke Kesia Masih Menjawab Lagi Kristen Di Di Gerija Seratus Ibu Beri Jempol Dua Tarakan Jawa Sekali Kalimantan Utara Ini Kesia 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 Alhamdulillah Ini Itu Di Ura Buda Dimana Dilihara Interkes Kesia Kesia Kemudian Penghujud Dimana Kesia Siapa lagi Yang Mau Jawab Ada Lagi Yang Mau Jawab Ini Ada Ada Siapa Di Kelenteng Di Kelenteng Pinter Ibu Ketekan Penghujud Di Kelenteng Nah Ini Tuh Seratus Nekesia Beri Jempol Pinter Kesia Baiklah Setelah Kalian Mertahui Ini Setelah Kalian Mengetahui Tempat Tempat Ibadah Umat Beragama Ini Mungkin Kalian Ingin Tahu Juga Sudahkah Kalian Tahu Nah Bagaimana Tempat Tempat Ibadah Agama Tersebut Tahu Masjid 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 Mana Letak Tempat Bentuk Nah Ibu Akan Menampilkan Gandar Tempat Tempat Ibadah Umat Beragama Di Indonesia Ini Adik Kita Lihat Ada Masjid Kemudian Ada Pura Ada Lagi Gereja Ada Lagi Pisara Ada Lagi Ini Kalenteng Ya Nah Ini Untuk Kalian Yang Mungkin Ada Yang Belum Pernah Melihat Kalenteng Ini Bentuknya Kalenteng Tempat Beribadah Saudara Saudara Kita Yang Beragama Om Hujud Kalau Wihara Ini Tempat Beribadah Selama Dari Saudara Saudara Kita Yang Beragama Buddha Ini Wihara Tempat Beribadah Saudara 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 Kita Yang Beragama Hindu Kemudian Masjid Tempat Umat Islam Beribadah Dan Kereja Tempat Umat Kristian Katolik Beribadah Nah D.A.T. Ibu Sayangi Nah Ini Semua Peragaman Di Indonesia Nah Beri Nika Tunggal Ika Anak-anak Di Indonesia Bermacam-macam Agama Namun Tetap Satu Ya Masukkan Kutat Hidup Rukun Berperilaku Mulia Antara Semua Umat Beragama Lalu Menghargai Dan Tidak Saling Mendolimi Tidak Saling Merugikan Meskipun Agama Dan Tempat Ibadah Kita Berbeda Beda Ya Sekarang Semua Warga Negara Di Indonesia Kita Ini Menganut Agama Sesuai Dengan Keyakinannya Masing Masing Kita Semua Beribadah Sesuai Agama Yang Kita Anut Begitu Juga Dengan Keluarga Kita Ya Nih Keluarganya Bukurnia Ini Ya Ada Anak Cucu Kakek Suami Dan Ini Cucu Nah Adik-adik Sahabat Tenat Belajar Semua Keluarga Kita Juga Menganut Agama Tetangga Tetangga Kita Juga Beragama Keluarga Kalian Pasti Juga Beragama Bisa Jadi Agama Keluarga Kita Berbeda Dengan Agama Tetanggal Kita Adik-adik Sahabat Umas Belajar Yang Bersayangi Kebangga Kan Jadi Kita Semua Memiliki Hak Untuk Memilih Agama Tertentu Ketika Yakinan Kita Masing Namun Hak Memilih Agama Ini Hanya Oleh Satu Dari Enam Agama Yang Diakhiri Di Indonesia Jadi Setiap Orang Hanya Boleh Mempunyai Satu Agama Ya Tidak Boleh Satu Orang Beragama Ganda Artinya Tidak Boleh Satu Orang Agamanya Dua Ya Apalagi Tiga Apalagi Satu Orang Mengantut Enam Agama Itu Semua Tidak Boleh Satu Keyakinan Satu Agama Ya Jadi Adik-adik Sapat Makajar Kita Semuanya Bisa Jadi Agama Keluarga Kita Ini Berbeda Dengan Agama Tetangga Kita Ya Berbeda Dengan Agama Teman Teman Kita Maka Ketika Agama Yang Dianut Keluarga Kita Ini Berbeda Dengan Agama Tetangga Kita Ketika Agama Yang Dianut Keluarga Kita Ketika Agama Yang Kita Anut Ini Berbeda Dengan Agama Teman Teman Di Sekolah Kita Berbeda Dengan Agama Teman Teman Bermain Kita Bagaimana Berilaku Kita Atau Keluarga Kita Kepada Teman Teman Yang Berbeda Agama Tersebut Anak Anak Cepat Mungkin Ada Dari Adik-adik Yang Bisa Menyak Bagaimana Ibu Yang Lain Ibu Mau Lihat Ini Ada Ada Pak Arisar Saya Izin Menyak Anak Yang Lain Dulu Kita Beri Kesempatan Yang Lain Dulu Ada Stefi Ada Fasa Ada Novia Novia Ketika Agama Yang Kita Anut Berbeda Dengan Teman Dengan Tetangga Dengan Teman Kerja Dengan Teman Bagaimana Berlaku Kita Adik-adik Moh Hormati Moh Hormati Ini Novia Ini Yang Jawab Ya Novia Ini Aktif Setiap Hari Ini Bisa Lihat Ikuti Dari Hari Pertama Ini Novia Ini Aktif Ibu Bantu Menurut Di Sini Hormati Saling Menghormati Iya Saling Menghormati Kemudian Ada Lagi Keisa Pinter 100 Saling Menghargai Nah Ini Ada Lagi Siapa Lagi Toleransi Antara Umar Beragama Rupanya Rupanya Di Adik Pinter Semua Ya Alhamdulillah Jadi Kita Semua Harus Saling Menghargai Saling Menghormati Kita Harus Hidup Dengan Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama 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 Dengan Tempat Tempat Ibadah Yang Berbeda Tidak Tidak Mengurang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia Toleransi Antar Umat Beragama Harus Tetap Terjaga Berbagai Kegiatan Yang Tanpa Pak Dilakukan Masyarakat Indonesia Untuk Saling Membantu Sesama Tanpa Memandang Perbedaan Agama Hal ini Dibuktikan Dengan Berbagai Kegiatan Masyarakat Yang Tulus Untuk Saling Beragama Ini Contohnya Saling Berbagi Ini Gambarnya Anak-anak Saling Berbagi Antar Umat Beragama Di Indonesia Ini Hanya Sebuah Contoh Hanya Salah Satu Contoh Dari Berbagai Bentuk Berlaku Mulia Antar Dan Sesama Umat Beragama Di Indonesia Yang Ini Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Adik-adik Ayo Sekarang Kita Belajar Menyebutkan Berbagai Contoh Berlaku Mulia Antar Dan Sesama Umat Beragama Yang Ada Di Indonesia Ini Coba Ada Yang Bisa Menyebutkan Persedekah Bintar Persedekah Ini Gambarnya Orang Persedekah Ini Ada Orang Persedekah Kalian Lihat Ini Ada Orang Persedekah Memberi Uang Persedekah Itu Tidak Harus Dengan Memberi Uang Persedekah Bisa Memberikan Bantuan Tenaga Bisa Berupa Makanan Nah Untuk Harus Ingat Ingat Adik Adik Sahabat Rumah Belajar Semua Tidak Persedekah Kita Tidak Boleh Membedakan Orang Orang Yang Akan Kita Beri Sedekah Ini Agamanya Kita Tidak Boleh Melihat Oh Kita Mau Membantu Orang Ini Tapi Agamanya Berbeda Dengan Kita Tidak Boleh Jadi Bersedekah Tanpa Membaskan Perbedaan Agama Di Antara Kita Ingat Indonesia Kita Satu Berbeda Agama Tapi Tetap Satu Binika Tunggal Ika Ya Ada Lagi Yang Tau Bisa Menyebutkan Jatuh Berlaku Mulia Antar Dan Sama Umat Di Indonesia Ayo Siapa Lagi Ini Bisa Diaktifkan Ya Siapa Yang Menolong Tolong Menolong Coba Ibu Lihat Ya Tampilkan Oh Benar Tolong Menolong Ini Gambar Orang Menolong Orang Jatuh Jatuh Di Jalan Tolong Menolong Ini Bisa Kita Lakukan Dalam Tentu Apapun Kita Menolong Orang Yang Kesusahan Di Jalan Menolong Tetangga Kita Yang Sedang Kesusahan Dan Ingat Juga Tolong Menolong Ini Dilakukan Tanpa Memandang Perbedaan Agama Ya Ada Lagi Ya Ini Yang Penting Apa Anak Anak Gambar Orang Apa Bidah Rukun Orang Bidah Rukun Ya Bidah Rukun Dengan Tetangga Anak Anak Kalian Lihat Ya Ini Berbagai Contoh Berlaku Yang Mulia Antara Dan Sama Umat Beragama Di Indonesia Ya Meskipun Agama Kita Berbeda Dengan Tetangga Kita Tapi Kita Harus Hidup Rukun Meskipun Kita Berbeda Agama Dengan Teman Di tempat Kerja Kita Kita Harus Hidup Rukun Meskipun Teman Permain Kita Berbeda Agama Meskipun Teman Belajar Kita Berbeda Agama Tapi Kita Tetap Harus Hidup Rukun Itu Yang Harus Diingat Ya Ya Sekarang Kita Akan Juga Melihat Di Masa Pandemi Covid Ini Halo Pak Toto Kok hilang Conten saya Putus Sendiri Ya Ini Tadi Ya Soalnya Ada Serta Yang Oh Ya Tidak Tidak Ini Ya Mohon maaf Ya Tiba-tiba Putus Ini Ada Kendara Teknis Tidak Mengurangi Semangat Belajar Kita Kita Lanjutkan Berbagai Contoh Berilaku Mulia Antar Dan Sesama Umat Beragama Di Indonesia Dalam Masa Menghadapi Pandemi Covid 19 Ya Anak-anak Kita Semua Tahu Saat Ini Semua Maka Dihadakan Pada Kondisi Perang Lawan Covid 19 Kita Semua Umat Beragama Sekali Lagi Tidak Memedah-medahkan Agama Semua Bersatu Orang Lawan Covid 19 Apa Yang Dapat Dilakukan Umat Beragama Di Indonesia Anak-anak Berdoa Boleh Bagus Terus Ada Lagi Kegiatan Kegiatannya Coba Ibu Bukan Contoh Memang Ini Umat Beragama Memberikan Bantuan Masker Dan Henshani Tair Secara Gratis Pada Semua Orang Diberikan Tanpa Memandang Perbedaan Agama Ketika Kita Akan Beri Bantuan Masker Tidak Usah Tanya Tulu Eh Agamamu Apa Sama Enggak Agama Saya Tidak Usah Tidak Boleh Kita Menolong Semua Umat Beragama Di Indonesia Kita Bersatu Ya Nah Ibu Tambelkan Lagi Contohnya Ini Menyediakan Wastafel Portable Tempat Cuci Tangan Di tempat Tempat Ibadah Ya Ini Kemudian Juga Ada Lagi Nah Ini Menyemprot Cairan Disinfektan Secara Gratis Semua Ini Dapat Dilakukan Semua Umat Agama Untuk Perang Melawan COVID-19 Ini Semua Dilakukan Dengan Gratis Untuk Tujuan Negara Kita Sehat Semua Sekarang Ibu Berikan Selanjutnya Materinya Anak-anak Ini Anak-anakku Yang Ibu Sayangi Berinteraksi Dengan Banyak Orang Tadi ya Memberikan Masker Membagikan Gratis Berbagi Sedekah Kemudian Kegiatan Berjamaah Ini Semua Tapi Dengan Banyak Orang Adalah Menjadi Salah Satu Perilaku Mulia Umat Beragama Kiri Perilaku Mulia Umat Beragama Yaitu Solat Berjamaah Ibadah Melakukan Kegiatan Bersama Nah Anak-anakku Yang Ibu Sayangi Ketika Wabah COVID-19 Ini Melanda Indonesia Salah Satu Upaya Pemerintah Untuk Memutus Rantai Penularan COVID-19 Adalah Himbauan Social Distancing Juga Physical Distancing Adik-adik Dan Sahabat Rumah Belajar Yang Ibu Sayangi Pada Masa Pandemi Ini Adik-adik Dan Sahabat Memah Belajar Semuanya Pasti Tahu Banyak Istilah Baru Yang Muncul Social Distancing Kita Semua Harus Mengerti Apa Itu Social Distancing Apa Itu Yaitu Pembatasan Jarak Untuk Menghubungan Sosial Batasan Jarak Berhubungan Sosial Jangan Berkumpul Dengan Banyak Orang Saat Ini Di Luar Yang Dalam Jumlah Banyak Kemudian Physical Distancing Physical Distancing Apa Artinya Anak-anak Ini Menjaga Jarak Menjaga Fisik Kita Antara Asuh Orang Dengan Orang Yang Lain Harus Kita Jaga Jarak Untuk Itulah Tadi Kita Dihimbau Memakai Masker Nah Ya Karena Kita Tidak Tahu Siapa Di antara Kita Yang Sakit Anak-anak Seperti Ini Kita Tidak Tahu Siapa Teman-teman Disyukur Kita Yang Terkena Sakit Yang Terinfeksi Virus COVID-19 COVID-19 Ini Bisa Menyebar Ketika Ada Orang Di sekitar Kita Yang Terinfeksi Dan Tidak Kita Ketahui Mereka Batuk Bersin Mereka Bernafas Mereka Bicara Virus Ini Bisa Keluar Keluar Kemudian Bisa Menempel Di permukaan Wajah Kita Bisa Menempel Di Benda-benda Sekitar Kita Karena Itu Kita Semua Harus Menjaga Hadiah Mencuci Nah Anak-anak Sosial Distancing Juga Physical Distancing Ini Diberlakukan Untuk Semua Warga Tidak Memandang Perbedaan Agama Ya Masyarakat Harus Bersatu Melawan COVID-19 Indonesia Kita Harus Segera Aman Kita Kuat Indonesia Kita Sehat Anak-anak Dan Berlaku Mulia Beragama Tetap Bisa Dijalankan Taukah Kalian Berapa Banyak Kegiatan Yang Masih Banyak Dilakukan Ya Beberapa Kegiatan Umat Beragama Di Indonesia Masih Bisa Dilakukan Dengan Aman Dalam Masa Melawan COVID-19 Berdoa 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 Ibu punya Gambarnya Sekarang Contoh Pergiatan Keagamaan Yang dapat Dilakukan Dengan Aman Dalam Mencegah Penularan COVID-19 Nih Ibu Lihatkan Untuk Sementara Jika Kita Berjamaah Di Masjid Dan Di Tempat Ibadah Lainnya Kita Bisa Menggulung Sikar Menggulung Karpet Dan Kita Berjamaah Menggunakan Sajuda Sendiri Menjaga Jarak Fisikal Distensing Tadi Ya Memakai Masker Dan Tidak Bersalaman Dulu Ini hanya Sementara Adik-adik Kita Patuhi Semua Ajaran Pemerintah Ini Kemudian Ada Lagi Ini Ya Tinggal Di Rumah Saja Ini Ini Yang Penting Ya Ingat Tadi Himbawan Pemerintah Sosial Distensing Ya Menjaga Hubungan Sosial Menjaga Jarak Hubungan Sosial Tinggal Di rumah Saja Kita Tidak Di rumah Ini Dengan Ikhlas Di rumah Tadi Kita Bisa Berdoa Bersama Berdoa Untuk Keselamatan Semua Umat Beragama Di Indonesia Dilakukan Dari Rumah Masing-masing Dan Masa Benar-benar Ting Ya Ingat Tinggal Di rumah Dengan Ikhlas Berdoa Bersama Kita Tinggal Semua Umat Beragama Berdoa Bersama-sama Untuk Keselamatan Seluruh Umat Di Indonesia Dan Di Amin Seluruh Umat Indonesia Semoga Negara Kita Suka Aman Kita Suka Sehat Ya Baik Lanjutnya Baiklah Akan Ikutayangkan Ini Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Umat Beragama Tersebut Kita Tadi Sudah Lihat Ya Umat Beragama Membagi Masker Dan Sebagainya Kemudian Bersedekah Menolong Tetangga Dan Sebagainya Itu Semua Menggambarkan Interaksi Manusia Hubungan Kegiatan Manusia Dengan Masyarakat Di Sekitarnya Adik-adik Yang Ibu sayangi Sahabat Memang belajar Interaksi Dengan Orang Lain Atau Masyarakat Di Sekitar Kita Adalah Sebuah Hubungan Sosial Hubungan Sosial Ini Tidak Hanya Dilakukan Dengan Masyarakat Atau Orang Lain Ya Tapi Ini Juga Lebih Utama Dilakukan Dengan Keluarga Nah Ibu punya Beberapa Gambar Melakukan Kegiatan Bersama Keluarga Ini Memancing Bersama Ayah Oh Ada Gambar Berkebun Bersama Ayah Ada Kegiatan Mandi Dengan Orang Tua Ini Sampai Kalian Berbagai Hubungan Sosial Yang Dapat Dilakukan Bersama Keluarga Kita Di Rumah Ya Ada Yang Berbagai Hubungan Sosial Yang Dapat Dilakukan Dengan Keluarga Kita Di Rumah Selain Ini Makan Bersama Apa Nubia Ini Ada Nubia Nia Makan Bersama Makan Bersama 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 Makan Bersama Bersama Makan Siapa Ini Bersama Ini Siapa Nia Nia Ayo Saling Makan Bersama Makan Bersama Ini Juga Hubungan Sosial Makan Saling Berbagi Dengan Keluarga Ini Bersama 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 Lari 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 Keluar Kamar Dibersihkan Dulu Tempat Duduk Masing Masing Ya Kan Nih Terus Adik-adik Juga Nih Ada Kegiatan Lain Lagi Ya Ini Ini Gambar Apa Ini Ada Yang Bisa Menyebutkan Merawat Orang Orang Ada Merawat Orang Tua Yang Sedang Sakit Di rumah Kita Setiap Keluarga Kita Yang Sakit Merawat Ada Yang Bantu Adik Di rumah Bantu Orang Tua Menjaga Adik Ada Yang Punya Adik Di rumah Ada Banyak Ya Yang Punya Adik Di rumah Nah Ini Kesempatan Kita Belajar Di rumah Ini ada Ayuda 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 Punya Adik Di rumah Ya Paisa Juga Punya Asik Kesempatan Ini Anak Anak Ketika Kita Belajar Di rumah Kita Tidak Belajar Membaca Dan Menulis Kita Belajar Berhubungan Sosial Dengan Keluarga Kita Di rumah Menjaga Adik Menjaga Adik Iya Ini Menjaga Adik Jadi Adik Tidak Boleh Tidak Kali Tidak Boleh Dijahili Harus Kita Jaga Ya Kemudian Menjaga Keluarga Yang Sakit Keluarga Yang Sakit Harus Dirawat Tidak Boleh Dibiarkan Masih Banyak Lagi Kemudian Anak-anak Saat Ini Bersama Keluarga Ketika Wabah Covid Melanda Kita Juga Dapat Melawan Covid 19 Ini Dengan Aman Taukah Kalian Bagaimana Melawan Covid 19 Ini Bersama Keluarga Rumah 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 Tinggal Di Rumah Saja 100 Untuk Semuanya Pinter Ya Ingat Saat Ini Kita Berperang Melawan Covid Matuh Jumboan Pemerintah Untuk Tinggal Di Rumah Saja Hanya Sementara Ya Hanya Sementara Ketika Ada Masa Inubasi Penularan Covid Ini Semoga Ini Semoga Segera Tuntas Dan Kita Bisa Beraktifitas Normal Tinggal Di Rumah Saja Ini Tujuhnya Juga Menghormati Orang Lain Orang Lain Yang Juga Ini Sehat Kita Kita Tidak Tau Ya Penyakit Itu Bisa Menular Lewat Tinggal Di Rumah Saja Tapi Ada Sarannya Tinggal Di Rumah Ini Kita Tidak Boleh Rewel Boleh Rengik Rengik Pada Orang Tua Bos Di Rumah Saja Mau Main Main Mau Wisata Mau Ke Sekolah Lagi Kangen Bu Guru Kangen Pak Guru Datang Lagi Sekolah Sabar Dulu Kita Bisa Bertemu Pak Guru Bu Guru Lewat Daring Seperti Ini Lewat Belajar Daring Lewat B A Lewat Video Call Banyak Sekali Ya Anak Anak Kemudian Ada Lagi Ini Tadi Setengah Pada Tetangga Yang Membutuhkan Membedakan Agama Sahabat Rumah Belajar Ada Tiku Semuanya Kita Semua Tau Dengan Aktenya Wabah Covid-19 Ini Banyak Banyak Dari Saudara Saudara Kita Yang Kehilangan Mata Pencarian Kekurangan Penghasilan Mereka Yang Hidupnya Pastasan Mengharapkan Dari Pendapatan Hanya Sebagai Guru Dan Sebagainya Banyak Yang Kehilangan Pendapatan Kasian Ya Anak Anak Dalam Masa Seperti Ini Mari Kita Sekarang Menggerakkan Kesempatan Yang Kita Bersedekah Pada Tetangga Kita Yang Kekurangan Sampai Di rumah Kita Makan Kenyang Ternyata Tetangga Kita Yang Kelaparan Ya Ingat Bersedekah Membantu Kita Dahulukan Tetangga Di Sekitar Kita Ya Jangan Adik-adik Sudah Bersedekah Keluar Pulau Bersedekah Keluar Negeri Eh Ternyata Tetangga Sebelah Rumah Kita Masih Kelaparan Ya Jadi Kita Harus Perhatikan Tetangga Sekitar Kita Itu ya Adik-adik Memperhatikan Tetangga Sekitar Yang Kekurangan Untuk Kita Dan Ingat Membantu Tanpa Membedakan Agamanya Nah Ya Tuh Tuh Ya Terus Anak-anak Nah Belajar Bersama Orang Tua Di rumah Dan Sekali lagi Dilakukan Dengan Ikhlas Senang Hati Seperti Saat ini Kalian Belajar Di rumah Bersama Orang Tua Ya Ditemani Orang Tua Belajar Di rumah Dulu Dan Lakukan Itu Dengan Ikhlas Enggak Boleh Marah-marah Dengan Orang Tua Ya Terus Yang Lain Laki Kegiatan Di rumah Bersama Keluarga Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Perang Melawan Covid Ya Bekerja Di rumah Boleh Memakai Masker Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Di rumah Karena Kita Tidak Tahu Siapa Yang Sakit Di sekitar Kita Saat Kita Bekerja Di rumah Tiba-tiba Ada tamu Kita Siap Kita Sudah Pakai Masker Kita Sudah Mengantisipasi Kita Menjaga Keluarga Kita Ya Menjaga Keluarga Kita Menjaga Tetangga Kita Juga Menjaga Diri Kita Sendiri Dengan Memakai Masker Harus Memakai Masker Ini Ya Ini Boleh Seperti Ini Anak Anak Kemudian Adalah Kini Pola Hidup Sehat Nah Ini Adik-adik Lihat Di sini Pola Hidup Sehat Pola Hidup Sehat Ini Ketika Menghadapi COVID-19 Ini Bisa Kita Lakukan Bersama Keluarga Di rumah Caranya Bagaimana Kita Harus Segera Alat Makan Ini Alat Makan Kita Gelas Piring Sendok Ini Jangan Bergantian Kita Pakai Sendiri Dan Kita Cuci Sendiri Setelah Minum Kita Rajin Mencuci Sendiri Ini Teman-teman Kalian Rajin Mencuci Alat-alat Makan Sendiri Kemudian Piring Dan Gelas Ini Kan Kegiatan Bersama Keluarga Hubungan Sosial Bersama Keluarga Selama Masa Perang Melawan COVID-19 Ada Lagi Miradia Rajin Mencuci Tangan Mencuci Tangan Dengan Sabur Mencuci Tangan Dengan Benar Di Setiap Kali Setelah Melakukan Kegiatan Meskipun Itu Kegiatan Di Rumah Ingat Setelah Bermain Setelah Keluar Belajar Di Halaman Mungkin Olahraga Dan Sebagainya Ini Kita Harus Rajin Mencuci Tangan Anak-anak Anak-anak Yang Ibu Sayangi Ini Ya Nah Alhamdulillah Kita Sudah Banyak Tahu Tadi Kegiatan Yang Dapat Kita Lakukan Bersama Keluarga Bersama Seluruh Masyarakat Di Indonesia Dalam Menghadapi COVID-19 Meskipun Kita Berbeda Beda Agama Banyak Banyak Kegiatan Kita Tahu Nah Ibu Akan Menyimpulkan Kegiatan Belajar Kita Hari Ini Nah Ini ya Hari ini Kalian Telah Belajar Banyak Hal Tentang Apa Saja Tentang Masyarakat Indonesia Yang Ternyata Menganut Bermacam Acam Agama Yang Diakui Di Indonesia Dengan Tempat Ibadahnya Yang Perbeda Pula Kemudian Kita Juga Belajar Tentang Perbedaan Beragama Dan Beribadah Sesuai Dengan Keyakinan Agama Yang Dianut Oleh Masing-masing Warga Negara Dalam Keluarganya Menjadi Kekayaan Bangsa Indonesia Saat Ini Untuk Kuat Melawan COVID-19 Jadi Perbedaan Agama Di Masyarakat Kita Tidak Akan Melemahkan Bangsa Kita Ketika Kita Harus Berperang Melawan COVID-19 Tapi Kita Semua Justru Harus Menjadi Tentara Tentara Bangsa Kita Semua Umat Beragama Bersatu Saling Mendoakan Ya Agar Negara Kita Segera Aman Kita Semua Indonesia Kita Kuat Kita Juga Perlu Tahu Masyarakat Keluarga Bersatu Saling Membantu Dan Saling Menolong Untuk Keselamatan Semua Warga Negara Dengan Cara Mematuhi Aturan Aturan Pemerintah Dalam Rangka Melawan COVID-19 Sebenarnya Tadi Ada Aturan Dalam Sosial Distansi Ada Aturan Dalam Fisikal Distansi Yang Kembalinya Kita Semua Bisa Berdoa Kita Harus Berdoa Memohon Kepada Allah Karena Doa Adalah Kekuatan Yang Utama Melawan COVID-19 Ya Jadi Kita Rajin Berusaha Tapi Kita Rajin Berdoa Sahabat Semua Belajar Yang Saya Pada Pertemuan Kali Ini Ibu Tidak Akan Memberikan PR Berupa Tulisan Tapi Ibu Akan Memberikan Tugas Yang Untuk Kalian Semua Tunjukkan Dalam Perilaku Kehidupan Kalian Sehari Hari Di Rumah Ya Apa tugasnya Mari Bersama Sama Kita Melawan COVID-19 Saling Peduli Saling Membantu Saling Menjaga Dengan Sementara Tinggal Di Rumah Saja Beraktifitas Belajar Dan Berdoa Dari Rumah Saja Adik Sahabat Rumah Belajar Masyarakat Kita Taat Kita Sehat Indonesia Kita Kuat Ya Adik Adik Semua Kita Sudah Belajar Banyak Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang 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 Saat Ini Sudah Bergabung Bersama Ibu Sampai Jumlah Pada Kesempatan Yang Lebih Baik Tapi Jangan Tinggalkan Ruangan Dulu Kita Akan Masuk Ke Kuis Ya Ya Nanti Kita Akan Punya Tiga Kuis Kita Berlomba Menjawab Dengan Cepat Kuis Yang Ibu Sampaikan Kuis Tidak Jauh Dari Materi Kalau Nanti Adik Adik Tadi Dengan Cermat Belajar Bersama Bukuru Kuis Ini Diambil Dari Materi Yang Sudah Ibu Sampaikan Ya Siap Masuk Ke Kuis Salam Sehat Selalu Ya Ibu Masuk Ke Kuis Yang Pertama Kuis Satu Nanti Aturannya Begini Biar Kalian Tidak Ruame Nanti Kalian Mengangkat Tangan Bila Nya Kan Kelihatan Ibu Kelihatan Nanti Mengangkat Tangan Yang Mau Menjawab Nanti Ibu Akan Tunjuk Saja Jangan Menjawab Dulu Jangan Ngomong Dulu Jangan Bicara Dulu Di Layar Biar Tidak Barengan Dengan Teman Teman Kalian Boleh Angkat Tangan Oh Ini Siapa Kuisnya Pertanyaannya Belum Sudah Angkat Tangan Sayangku Sabar Dulu Ibu Munculkan Dulu Kuisnya Ya Sama Ya Nanti Yang Menjawab Yang Ibu Tunjuk Dulu Jadi Tidak Balapan Ibu Akan Lihat Siapa Yang Angkat Tangan Dulu Nanti Bisa Dibantu Pak Arijar Ya Untuk Mencermati Siapa Anak Tidik Kita Yang Angkat Tangan Dulu Nanti 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 Kalian Kalian akan Memilih Salah Satu Huruf Di depan Jawaban Yang Benar Kuis Pertama Lihat Indonesia Kaya Dengan Keragaman Agama Ada Nama Agama Yang Diakui Indonesia Agama Apa Saja Yang Diakui Di Indonesia A. Agama Kristen, Katolik, Wihara, Windu, Buddha B. Islam, Konghucu, Kristen, Masjid, Katolik, Buddha C. Islam, Kristen, Katolik, Idu, Buddha, Konghucu Ayo, angkat tangan dulu Oh ini ada Saya lihat ada Ayuda Bayu Pamung Ini Pak Soto ini Yang mengangkat tangan dulu ketika soal belum dibacakan Ketika soal belum muncul Bukan berarti pertama ya sayang Angkat tangannya setelah soalnya muncul Setelah soalnya dibaca Itu berarti kan sudah tahu ya sayang ya Nanti ini Ini Ayuda Bayu Ini ada ini ya Ini siapa ini sayang ini ya Pak Soto atau Pak Ariza Saya bisa dibantu ini Mana yang dulu ya antara Ayuda dan sayangku ini Ini sayangku ini Siapa ini sayangku ini Siapa ini sayangku ini Eh siapa bu Ini ini bu Intan ini dari tadi sudah angkat tangan dulu sebelum soal keluar sayang Sudah turun Sudah turun Sudah turun Sudah turun Iya Tadi hanya latihan Oh tadi hanya latihan Ya boleh Coba ya Jadi bu kasih hadiah dulu ini Ini siapa namanya ini Intan Ini namanya siapa sayang Siapa bu Intan ini putrinya Putranya Abdil bu Abdil sayang Bu Abdil ini dari mana sayang Sayang dari mana Sayang dari mana Dari Cepu Blora Dari Cepu Blora Jauh sekali Semangat belajar Cepu Blora Cepu Blora Jawabannya apa sayang T Coba kita lihat Coba kita lihat Ini Jawaban yang benar Benar enggak jadi jawaban Ya Oh Seratus Jawaban dari Dari Abdil Seratus Ya Sering Jawaban yang benar Oke Jawaban yang benar Ya Hasil-hasil nanti yang sudah benar menjawab Enggak boleh angkat tangan lagi Oke Kita berbagi Memberi kesempatan Pasangan lain Pindah Nanti adik-adik yang juga sudah pernah mendapatkan Hadiah kuis Nanti boleh berbagi Dengan teman yang lain yang belum mendapatkan Ya Sekarang Nanti aku bisa kirim Alamat atau nomor HP Di HP-nya Bu Guru Di sini Bu Kurnia Di pojok kanan bawah ini ya Nah Kita tunggu nanti ya Kita akan masuk kepada Kuis yang kedua Siap Kuis yang kedua Ya Jangan angkat tangan dulu ya Ibu akan perhatikan di sini ya Angkat tangan ini Siapa Ya Kuis kedua Jawablah salah satu Ini Ini siapa yang bisa ini Lihat ini Semua umat beragama Indonesia Bersatu melawan COVID-19 Tinggal di rumah Tidak menghalangi perilaku umat beragama Sebutkan Contoh perilaku mulia Sebagai umat beragama Saat tinggal di rumah bersama keluarga Ayo Siapa yang bisa menjawab Ini Ini Nanti ya Bu Mana Novia 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 ya Novia ini Ini angkat tangan nih Novia Novia ini Oh Novia sudah Tadi Ibu lihat ya Coba itu Keputu kesempatan ke Novia ini Nanti Ibu lihat Novia dulu Udah angkat tangan sayang Ya Ini Baik Novia Novia bisa Membantu Ibu Mana jawaban Masih Ayo sahabat belajar Kita lihat Benar apa salah Jawaban Novia ini Ya Satu Dua Tiga Kita lihat jawaban Novia Wow Kita masuk kembali Kita masuk kembali ke Ke kuis Kurang satu ini kuisnya Pak Anisar Kuisnya kurang satu Kita masuk ke kuis yang ketiga Iya Ini kuis ketiga Kuis yang terakhir Untuk sesinya Ibu Untuk pertemuan Nanti masih ada banyak kuis Ya Adik-adik Kita lihat Kuis ketiga Diperhatikan Ya Ya Dilihat Apa pertanyaannya Ya Ini boleh dibaca Ayo Ayo Lihat Tetangga Kita keluarganya Kekurangan bahan makanan Mata pencarian mereka Hanya sebagai buruh lepas Dari rumah ke rumah Wabah COVID-19 Berdampak kurangnya Penghasilan keluarga Keluarga kita Punya tabungan lebih Tapi mereka Berbeda agama Dengan keluarga kita Supaya harus kita lakukan Anak-anak Tiga pilihan Ayo Ada tiga pilihan Salah satunya Kenapa ini Keisha 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 Terima kasih Ya Keisha lebih dulu ya Udah Ibu langsung nunjuk Keisha Keisha lebih dulu Keisha Bisa dibaca sendiri sayang Di sini Bisa dibaca ulang Pertanyaannya Nah Keisha Buat Luat Suara Kekurangan Bahan Bahan Mata pencarian Iya Buruh lepas Dari rumah ke rumah Pinter Lanjutnya Covid-19 Pertanyaan penghasilan keluarga Keluarga kita punya tabungan lebih Tapi mereka berbeda agama Dengan keluarga kita Apa yang harus kita lakukan Keisya Keisya Apa Keisya Apa Keisya Islas membantu Sesuai kemampuan Meskipun mereka Beda agama Pinter Keisya Nah coba kita Kermati Keisya menjawab Bahwa kita harus ikhlas membantu Sesuai kemampuan Meskipun mereka Beda agama Kita lihat ya Anak-anak Jawab Apa yang benar Betul keisya Seratus keisya Jemput tangan untuk keisya Jemput tangan untuk keisya Sayang Jadi anak-anak Jawabannya benar adalah Ikhlas membantu Sesuai kemampuan Meskipun mereka Beda agama Baiklah Anak-anakku semuanya Dengan berakhirnya Tiga kuis ini Berakhir Pembelajaran bersama Ibu Lewat Daring Rumbel Budas Pusdatin hari ini Ibu mengucapkan banyak Terima kasih Pada anak-anakku semua Dan sahabat rumah belajar semua Pada sesi Ibu ini Bersedia Bergabung Melahkan waktu Belajar bersama Bersilah turahmi Dengan ikhlas Semoga Belajar hari ini Membawa manfaat Terima kasih Memaaf Bila ada Kepala Kita akan Kembalikan nanti Kepada Bapak moderator Ya Jadi semoga Kita nanti bisa bertemu kembali Dengan keadaan sehat semuanya Oh iya Pesan sebentar Bapak Anisar Untuk adik-adik Yang belum mendapatkan Kesempatan Meraih Kuis Tidak usah Kecewa Jadi Kita belajar Bukan hanya Hanya karena Untuk mendapatkan kuis Kita belajar Bukan hanya Untuk mendapatkan kuis Ingat itu ya Kita belajar Untuk mendapatkan Ilmu Yang manfaat Ya Kuis Dan hadiah itu Hanya sebuah Bonusnya Bonusnya yang lebih besar Adalah Kita Sihat Kita Sihat Terima kasih Wa'alaikumsalam Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat selalu Bye-bye Bye-bye Ini untuk Bapak Ibu Guru Nanti yang berkenan Membagikan materi ini Pada sesuatu Sesuanya Untuk diketahui Siapaan kompetensi Hari ini Seperti ini ya PPKN IPNS Oke Dan kemudian Referensi kita Dari Perdirjen Kering 10 Kering D KR 2011 Struktur kurikulum KIKD Dan kemudian Dan kemudian Kering Kering 2013 Nopeka Kemudian Buku tematik Terpadu Kelas 4 Tenagreta Tema 3 Indonesia Saku Dan gambar-gambar Dalam Google Terima kasih Sehat selalu Saya kembalikan Kepada Pak Anik Sama-sama Oke Terima kasih Ibu Kurniawasi Alhamdulillah Ini Apanya Bagus sekali Alhamdulillah Dibagi Jarang-jarang Kita mendapatkan Yang bagus-bagus Seperti ini Alhamdulillah Jauh lagi Iya Yakin Anak-anak kita Pasti Ingin belajar Lebih baik lagi Amin Nah Semudahan Dengan adanya Apa ini Rumah belajar Anak-anak kita Tetap Mau Ingin belajar Dan ini Dipakultasi Oleh Tidak berbayang Jadi setiap hari Lalu ada Pembelajar ini Untuk itu Kepada anak-anak kita Di seluruh Indonesia Kalian-kalian yang ingin belajar Ingin lebih hebat Agar belajar Di rumah benar Dengan siapa saja Kapan saja Dan di Mana saja Tadi untuk quit Tolong adik kita Novia Diisi ya Di chat itu Novia Namanya Novia apa Dari SLB Mana Dan nama HPnya Ini Bapak belum lihat nih Di sini Nanti kita kirimkan Tapi semata-mata Tadi Ibu Kurniawati Sudah sampaikan Bahwa ini Bukan quiznya Yang kita harapkan Adalah Belajarnya Ya kita Jadi Bentar Kita berikan Terima kasih Dan Aplus Ibu Kurniawati Terima kasih Kami dari Pusdatin Kalau ada hal-hal Yang kurang berkenan Masalah teknis Mungkin Itu kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Sama-sama Pak Nisar Terima kasih Kesempatan yang diberikan Kita kembalikan Terima kasih Terima kasih